Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat sebelumnya telah berbenturan bersama dengan 6 serangan gabungan dari kelompok Danyan. Xiaoyan telah menggunakan semua kemampuannya tetapi pada saat ini Xiaoyan masih tetap dirugikan. Sementara itu Danyan dan 6 orang lainnya terutama Danyan dan Xuxin tidak menunjukkan rasa puas diri sama sekali. Ini adalah pertarungan pertama mereka melawan Xiaoyan dan meskipun di benturan sebelumnya mereka lebih unggul. Namun itu adalah hasil dari mereka berenam yang menyerang bersamaan. Kekuatan tempur Xiaoyan ini benar-benar melebihi perkiraan mereka dan mereka tidak bisa tidak mendesadi dalam hati masing-masing. Tampaknya gelar jenius nomor 1 pada generasi baru ini benar-benar layak dimiliki oleh Xiaoyan dengan reputasinya. Memikirkan hal ini pada akhirnya Danyan melepaskan ide untuk membagi kelompoknya menjadi dua kelompok untuk berhadapan dengan kelompok Longyi dan Xiao Zhan. Sementara itu di sisi lain melihat ekspresi dari Danyan, Xiaoyan tahu bahwa tujuannya pada saat ini telah tercapai. Xiaoyan sengaja mengerahkan seribu kaki tanpa bayangan untuk melawan Danyan dan yang lainnya. Setelah itu Xiaoyan mengambil nafas dalam-dalam dan menyekas salju yang beterbangan yang jatuh di wajahnya. Bersamaan dengan itu api surgawi di bawah kaki Xiaoyan segera berkobar dan lautan api segera muncul. Xiaoyan tersenyum sebelum akhirnya melarikan diri dan menghilang ke lautan api secepat kilat. Melihat hal ini Danyan pun menggeretakan gigi karena marah dan berkata sungguh sangat sial karena Xiaoyan akan memainkan trik itu lagi. Tetapi pada saat ini Danyan menyadari bahwa tidak ada gunanya jika ia hanya bisa marah. Pada saat ini ia harus memaksa Xiaoyan muncul dan jika tidak maka mereka benar-benar akan menderita kerugian. Pada saat ini Danyan berpikir bahwa dua tim lainnya hanya perlu meningkatkan serangan mereka terhadap dua kelompok Xiaoyan yang tersisa. Oleh karena itu Danyan dengan cepat memberikan perintah kepada dua tim lainnya. Danyan memerintahkan mereka untuk berhenti melakukan penyiksaan perlahan dan mulai meningkatkan serangan masing-masing. Sementara itu Danyan dan Shushin pada saat ini akan menjaga sisi lautan api di dekat kelompok Longyi. Sementara itu seorang lainnya yang bernama Langcu diperintahkan untuk menjaga sisi lautan api di dekat kelompok Xiaoyan. Hal itu bertujuan jikalau Xiaoyan akan meluncurkan serangan diam-diam kepada dua tim inti lainnya. Pada akhirnya semua orang di anggota Pil Palace segera melaksanakan perintah dari Danyan. Dengan pemecahan kelompok ini tentu saja beban di antara kelompok Xiaoyan dan Longyi benar-benar bertambah. Perbedaan kekuatan di antara keduanya pada saat ini benar-benar tidak bisa dibandingkan. Pertempuran yang sangat sengit pada saat ini benar-benar telah terjadi di antara dua kelompok yang terpisah. Di dalam pertempuran kelompok Longyi pada saat ini armor perang Dewa Petir pada naga guntur emas yang mendalam kehilangan kilau seperti sebelumnya. Cahaya listrik yang awalnya terang pada saat ini juga telah banyak meredup. Namun meskipun begitu, empat orang anggota dari Pil Palace pada saat ini harus berhadapan dengan domain es salju milik Xi Ying dan cambuk bayangan aneh milik King Mu'er. Mereka juga harus menjaga dari serangan diam-diam yang biasanya dilesatkan oleh Xi Ying. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa sangat sulit untuk menembus pertahanan dari naga sembilan guntur emas yang mendalam. Sementara itu, kelompok Xiao Zhan pada saat ini berada di bawah tekanan yang lebih berat jika dibandingkan dengan kelompok Longyi. Meskipun Xiao Yan telah memberikan Xiao Zhan doki dan kekuatannya telah melonjak ke tahap menengah bintang tujuh. Tetapi musuh yang dihadapi oleh Xiao Zhan pada saat ini benar-benar kuat. Untungnya gas beracun dari Nan Erming bisa membuat keempat anggota Dodi dari Pil Palace sedikit ketakutan. Pedang angin dari Fang Fang juga membuat orang-orang ini benar-benar mengalihkan perhatian mereka dari Xiao Zhan. Oleh karena itu, pada saat ini meskipun Xiao Yan menghilang tetapi Xiao Yan masih memperhatikan pergerakan dari rekan-rekannya. Melihat hal ini Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri kepada rekan-rekannya. Oleh karena itu, Xiao Yan pada saat ini tidak memutuskan untuk muncul membantu kelompoknya. Sementara itu Danian dan enam orang lainnya pada saat ini harus selalu waspada terhadap tindakan tiba-tiba dari Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka pada saat ini mau tidak mau menjadi sedikit kesal dan marah. Pada akhirnya di antara enam anggota dari Danian, ada seorang Dodi yang merupakan tahap akhir bintang tujuh yang berpostur kurus yang berhenti bergerak. Setelah itu ia melesat ke lautan api dan melihat sekeliling tanpa tujuan. Bersamaan dengan itu tiba-tiba terdengar suara angin kencang di belakangnya dan pada saat yang bersamaan, gelombang panas segera menghantam kelapanya. Pria kurus ini pun segera berbalik dengan tajam dan ia benar-benar melihat sosok Xiao Yan yang menyerang. Sosok kurus ini tidak menunjukkan kepanikan dan pada saat yang bersamaan, ia mendorong tangannya ke atas dengan momentum seperti menahan langit. Melihat hal ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan kecurigaan di dalam hatinya. Xiao Yan menyadari bahwa sosok ini merupakan seseorang tahap puncak bintang tujuh Dodi. Tetapi yang membuat Xiao Yan heran pada saat ini adalah sosok tersebut benar-benar tidak menggunakan senjata. Pada akhirnya bersamaan dengan kecurigaan Xiao Yan ini, sebuah gas kuning kabur tiba-tiba muncul dari telapak tangan pria kurus tersebut. Pedang kuno api surgawi Xiao Yan pun segera menyentuh udara kuning dan momentum kecepatan penebasan pedang ini tiba-tiba melambat. Menyadari hal ini, Xiao Yan berpikir bahwa pada saat ini Xiao Yan benar-benar harus segera mundur. Jika serangan diam-diam Xiao Yan ini benar-benar ditahan, maka ia benar-benar harus dengan cepat kembali. Xiao Yan tidak boleh membahayakan dirinya sendiri dan buru-buru menarik pedang kuno api surgawinya untuk mundur. Tetapi pada saat ini bagian depan pedang kuno api surgawi benar-benar telah tertutup oleh udara kuning yang berkabut. Tidak peduli seberapa keras Xiao Yan mencoba, pada saat ini pedang kuno api surgawi benar-benar terjebak. Terlebih lagi pada saat ini dalam beberapa tarikan nafas, awan udara kuning ini benar-benar telah meluas menyelimuti tangan Xiao Yan. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini juga melirik ke arah Dan Yan dan lima orang lainnya yang pada saat ini bergegas mendekat. Xiao Yan tiba-tiba mengerti bahwa pria kurus ini benar-benar berhati sejenak untuk memancing Xiao Yan agar muncul. Setelah itu pria kurus ini benar-benar mengeluarkan kabut kuning yang bisa menahan pedang kuno api surgawi dan menjebak Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan bergumam apakah mereka berpikir akan bisa menjebak Xiao Yan. Jika Xiao Yan pada saat ini tidak bisa membakarnya, maka Xiao Yan akan membekukannya. Berdasarkan pemikiran ini, Xiao Yan pun segera menarik api surgawi merah darah dari pedang kuno api surgawi. Api yang baru saja ditarik segera digantikan oleh gumpalan udara yang benar-benar sangat dingin. Dalam sekejap mata awan udara kuning berkabut pun tiba-tiba membeku dan tampak seperti bola jeli kuning muda yang disajikan kepada Xiao Yan. Pada saat ini di dalam tubuh Xiao Yan tidak hanya ada api surgawi tetapi juga roh hantu yang memiliki dingin yang sangat ekstrim. Oleh karena itu udara kabut pada saat ini benar-benar telah membeku. Xiao Yan pun dengan cepat kembali mengeluarkan api surgawi yang merambat melalui pedang kuno api surgawi. Xiao Yan segera mengayunkan pedang kuno ini dan mematahkan kabut yang telah membeku begitu juga dengan tangan pria kurus. Suara tulang patah yang begitu renyah segera terdengar yang bersumber dari pergelangan tangan si pria kurus. Pada saat ini Xiao Yan ingin kembali melesatkan serangan untuk membunuh pria kurus tersebut. Tetapi pada saat yang bersamaan ada garis cahaya pedang berwarna darah dan biru yang pada saat ini terjalin menuju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya tidak punya pilihan lain selain menahan pedang kuno api surgawi dan menyilangkan didadanya. Sementara itu di sisi lain, Su Xin dan lima orang lainnya pada saat ini menyerang secara bersamaan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak punya waktu untuk mengatur nafas terlebih lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kelompok Xiao Yan yang lainnya pun menyadari hal ini dan benar-benar sangat cemas atas keselamatan dari Xiao Yan. Mereka pun segera mentransfer doki mereka ke arah Xiao Yan untuk keselamatannya. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat buntu hingga akhirnya Xiao Yan berteriak dengan marah. Dengan nada tegas Xiao Yan bertanya apakah mereka semua ingin Xiao Yan mati. Jika begitu permasalahannya, maka mereka bisa mati bersama di bawah keterampilan bertarung peringkat suci milik Xiao Yan. Jantung dari Dan Yan dan yang lainnya pada saat ini berdebar kencang saat mendengar keterampilan bertarung peringkat suci. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini serangan yang mereka lesatkan sama sekali tidak berhenti. Dan Yan pada saat ini benar-benar curiga karena mereka menyadari bukankah keterampilan bertarung peringkat suci telah hilang sejak bencana kuno. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini benar-benar bisa memiliki atau bahkan mempraktikannya? Kelompok dari Dan Yan pada saat ini memperhatikan Xiao Yan. Mereka melihat Xiao Yan pada saat ini menunjukkan tekat dengan pedang kuno api surgawi yang terangkat. Pada akhirnya Xiao Yan segera melesatkan pedang kuno api surgawinya. Dan pada saat ini banyak nyala api yang terus berubah warna yang melonjak. Tujuh nyala api pada saat ini memancarkan serangkaian sinar terang yang berbaris secara berurutan di udara. Cahaya ini seketika melengkung menjadi pelangi yang membentang di langit yang sangat luas. Pada saat yang bersamaan, fluktuasi doki Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin meningkat. Melihat adegan ini, kelompok dari Dan Yan menyadari sepertinya teknik yang dikeluarkan oleh Xiao Yan ini tidaklah palsu. Dan Yan dan yang lainnya seketika dengan cepat mengumpulkan momentum mereka dan bersiap untuk menghadapi teknik pertarungan tingkat suci dari Xiao Yan. Sementara itu, Long Yi, Xiao Zhan dan yang lainnya yang bekerja sama mentransfer doki kepada Xiao Yan pada saat ini diam-diam tertawa di dalam hati mereka. Tentu saja mereka menyadari bahwa Xiao Yan tidak memiliki keterampilan bertarung tingkat suci. Mereka jelas menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini telah mempelajari trik yang digunakan oleh Nan Er Ming. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar akan menipu kelompok Dan Yan dengan trik seperti itu. Sementara itu di sisi lain, bayangan pedang kuno abis surgawi yang warna-warni yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas langit. Bayangan ini pun dengan cepat segera jatuh menghantam ke arah kelompok Dan Yan. Menyadari serangan yang sangat kuat ini, Dan Yan dan yang lainnya pun segera melesatkan serangan terkuat mereka. Pada akhirnya benturan segera terjadi tetapi suara keras yang mereka harapkan pada saat ini benar-benar tidak muncul. Serangan yang tampak kuat yang dilesatkan oleh Xiao Yan ini benar-benar pecah menjadi ketiadaan. Kejutan segera melintas di hati kelompok Dan Yan setelah menyadari bahwa ini hanyalah sebuah trik. Sementara itu sosok Xiao Yan pada saat ini telah jatuh ke lautan api sambil tertawa terbahak-bahak menyaksikan kegoblokan dari kelompok Dan Yan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini berhasil nyemplung ke lautan api pria kurus yang tangannya telah patah pada saat ini benar-benar sangat khawatir. Tetapi pada saat ini ia benar-benar berniat untuk membantu Dan Yan dan membunuh Xiao Yan. Pada akhirnya meskipun dengan kondisi tangan yang patah ia segera mengelilingi kabut api surgawi yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Bersamaan dengan itu terlihat energi kuning yang mengembun menjadi pasir emas. Semakin banyak putaran yang dilakukan oleh pria kurus ini pasir pun semakin melimpah. Pasir-pasir ini benar-benar bisa menekan lautan api surgawi yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu penggunaan dari pasir ini benar-benar memiliki konsekuensi yang sangat berat. Seiring melonjaknya pasir kekuatan dari pria kurus ini pun semakin lama semakin merosot. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak menyangka pria kurus ini benar-benar memiliki kemampuan yang unik yang mampu memadamkan api surgawi. Pada akhirnya perlahan-lahan lingkaran kabut yang dilesatkan oleh Xiao Yan menjadi semakin kecil. Bersamaan dengan itu sosok Xiao Yan pun perlahan-lahan terungkap mengakibatkan kelompok Dan Yan mengetahui posisi Xiao Yan. Bersamaan dengan terungkapnya Xiao Yan bagaimana mungkin Dan Yan, Sushin dan lima orang lainnya memberi Xiao Yan waktu untuk berlari. Mereka pun segera melakukan keterampilan bertarung membunuh mereka kepada Xiao Yan pada saat yang bersamaan. Kelompok Dan Yan bergegas menuju ke arah Xiao Yan dengan pedang yang dilesatkan. Lima keterampilan membunuh datang untuk membunuh Xiao Yan dari segala arah. Dan Yan dan Sushin pada saat ini memblokir bagian depan Xiao Yan. Seorang Dodi yang bernama Langcu memblokir bagian belakang Xiao Yan dan dua orang bintang tujuh lainnya memblokir sisi kiri dan kanan Xiao Yan. Pada saat ini seluruh ruang tampak bergoyang ringan di bawah tekanan kekuatan serangan gabungan kelompok Dan Yan. Melihat hal ini Xiao Yan segera bergumam apakah mereka benar-benar berpikir Xiao Yan pada saat ini terjebak. Xiao Yan pun tersenyum ringan sebelum akhirnya Xiao Yan segera memanggil Yiwa dengan lembut. Yiwa yang gemuk seketika muncul di atas kelapa Xiao Yan dan segera mengungkapkan segel di tangannya. Sementara itu di sisi lain Dan Yan dan yang lainnya benar-benar tidak mengenali benda apa yang baru saja muncul di atas kelapa Xiao Yan. Kelompok Dan Yan pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Yiwa dengan mata yang terbelalak. Sementara itu Yiwa pada saat ini tanpa basa-basi segera melesatkan banyak teratai api ke arah kelompok Dan Yan. Nyala api segera membumbung ke langit dan mengubah seluruh langit menjadi merah dengan asap serta debu dan teratai api yang memenuhi pandangan semua orang. Dan Yan dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Yiwa yang terlihat seperti bayi ini benar-benar melesatkan serangan yang sangat kuat. Mereka benar-benar terkejut merasakan bahwa lima keterampilan membunuh mereka benar-benar diblokir oleh serangkaian ledakan teratai api. Pada akhirnya sosok Xiao Yan pada saat ini kembali ditutupi oleh asap api surgawi yang memerah. Xiao Yan tidak membuang kesempatan ini dan segera melesat untuk menghampiri pria kurus yang melesatkan pasir. Teknik 999 kaki tanpa bayangan segera terkondensasi menjadi satu. Pedang kuno api surgawi ini benar-benar ditebaskan dan seketika membelah pria kurus yang berada di udara. Pada akhirnya begitu pria kurus ini modiar, pasir kuning di seluruh tanah pun langsung menghilang dan api surgawi kembali melonjak ke segala arah. Dan Yan dan yang lainnya pada saat ini benar-benar terkejut dan tidak bisa berbicara. Meskipun mereka tidak melihat proses Xiao Yan memenggal kelapa dari pria kurus dengan mata kelapa mereka sendiri. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar akan mampu membantai seorang puncak bintang tujuh do di dalam sekejap mata. Dan Yan pada saat ini benar-benar dipenuhi kecemburuan dan benci ketika ia menatap ke arah Xiao Yan. Dan Yan memikirkan dari segala aspek pada saat ini Dan Yan benar-benar jauh tertinggal di bawah Xiao Yan. Ia benar-benar tidak menyangka Xiao Yan bisa memimpin kelompoknya dan pada saat ini menghabisi satu persatu kelompok dari Pil Peles. Pada saat ini Dan Yan benar-benar kehilangan ketenangannya ketika ia menatap ke arah Xiao Yan dengan wajah pucat. Dan Yan segera mengangkat pedang berdarahnya dan melesat ke arah Xiao Yan diikuti dengan yang lainnya. Di sisi lain merasakan mementum pembunuhan Dan Yan yang sangat kuat Xiao Yan pada saat ini bahkan tidak mengelak. Xiao Yan juga tidak segera bersembunyi ke lautan api seperti sebelumnya. Tetapi pada saat ini Xiao Yan melesatkan api surgawi dengan seluruh kekuatannya untuk menguji kekuatan bertarung Dan Yan dan Shushin. Xiao Yan pada saat ini ingin mengetahui secara pasti serangan di antara keduanya. Hal itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertarungan akan berlangsung di masa depan. Pada akhirnya serangan Xiao Yan segera berhadapan dengan pedang yang dilesatkan oleh Dan Yan dan Shushin. Ketika pedang kuno api surgawi bersentuhan dengan cahaya berdarah milik Dan Yan. Pikiran Xiao Yan terguncang dan gelombang energi jahat mengalir ke dalam benak Xiao Yan dari cahaya berdarah. Namun beruntung kekuatan spiritual dan ambisi Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat tinggi. Oleh karena itu Xiao Yan segera pulih dari proses linglung akibat serangan dari Dan Yan. Bersamaan dengan itu serangan Shushin pada saat ini telah tiba di hadapan Xiao Yan dan pedang biru tajam segera melesat ke arah Xiao Yan. Serangan pedang biru ini segera menusuk tulang rusuk dari Xiao Yan. Xiao Yan buru-buru menarik pedang kuno api surgawi ke bawah dan menggunakan kekuatannya untuk melontarkan dirinya ke samping. Sementara itu Shushin pada saat ini tentu saja tidak akan melepaskan Xiao Yan dan dengan keras mengayunkan belasan perisai cahaya pedang untuk menusuk ke arah Xiao Yan. Dan Yan juga pada saat ini melesatkan pedang cahaya berdarah dan bekerja sama dengan Shushin untuk berguling ke arah Xiao Yan. Pada saat yang bersamaan, Lang Cu dan dua orang dodi bintang tujuh lainnya juga bergegas maju. Mereka pada saat ini mengayunkan serangan bersama-sama yang diarahkan ke titik belakang Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan kembali dikelilingi oleh kelompok dan Yan. Menghadapi serangan ini Xiao Yan masih tersenyum dan pada saat ini mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan yang dibentuk menjadi tameng. Bayangan pedang yang banyak segera dibentuk oleh Xiao Yan ketika Xiao Yan berputar. Bersamaan dengan itu, Yi Wa juga pada saat ini kembali melonjak dan melemparkan beberapa teratai api surgawi ke arah kelompok dan Yan. Pada akhirnya serangan gabungan dari kelompok dan Yan tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. Dan Yan sangat kesal dan sambil menghindari serangan teratai api dari Yi Wa, ia segera berteriak kepada kedua tim lainnya. Dan Yan memerintahkan dua kelompok tim yang telah terbagi untuk membunuh kelompok Xiao Yan yang lain dengan cepat. Melihat Dan Yan yang pada saat ini panik, Xiao Yan pun meledek apakah Tuan Dan Yan yang terhormat pada saat ini sedang terburu-buru. Setelah mengucapkan hal tersebut, Xiao Yan pun segera tertawa dan berkata agar Tuan Muda Dan Yan jangan khawatir. Xiao Yan pada saat ini akan membunuh Tuan Muda Dan Yan secara perlahan. Xiao Yan pun kembali tertawa sebelum akhirnya Xiao Yan dengan cepat melesat ke lautan api dan menyembunyikan dirinya. Dan Yan, Xu Xin, dan lima orang lainnya pada saat ini dengan cepat membentuk formasi mereka kebentuk semula. Dan Yan bergumam sungguh sangat sial sosok Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah kembali menghilang. Dan Yan dan Xu Xin pada saat ini menjaga sisi lautan api di dekat kelompok Long Yi. Sementara itu, Lan Chu pada saat ini menjaga sisi lautan api di dekat kelompok Xiao Zhan. Dan Yan pada saat ini menatap ke arah pertempuran di antara dua kelompoknya melawan kelompok Xiao Yan. Melihat situasi di mana dua tim ini benar-benar tidak bisa menang meskipun mereka berada di atas angin. Dan Yan benar-benar bingung mengapa kelompok Xiao Yan pada saat ini masih bisa bertahan. Pada akhirnya Dan Yan pada saat ini memutuskan dua orang Dodi yang bersamanya untuk masuk membantu dua tim lainnya. Mereka benar-benar harus menyelesaikan pertempuran secepat mungkin sebelum bisa membunuh Xiao Yan. Pada akhirnya dua orang tahap akhir bintang tujuh Dodi dengan segera menerima perintah dari Dan Yan. Tetapi pada saat dua kelompok ini bergegas melesat pergi, suara Xiao Yan segera terdengar ketika memerintahkan mereka untuk tetap di sini. Dua orang Dodi yang memegang kapak dan palu pada saat ini buru-buru berbalik mendengar bisikan dari Xiao Yan. Keduanya pun segera menggabungkan serangan palu dan kapak besar mereka untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Bersamaan dengan itu pedang kuno api surgawi pada saat ini benar-benar melesat dan benturan keras segera terjadi. Kedua Dodi ini benar-benar terhuyung mundur beberapa langkah setelah benturan terjadi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali melesatkan teknik seribu kaki tanpa bayangan diikuti dengan keterampilan bertarung jiwa pedang hati. Dengan keterampilan spiritual yang menyerbu lautan kesadaran dua orang Dodi ini. Keduanya pada saat ini benar-benar tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Pada akhirnya pedang kuno api surgawi Xiao Yan pada saat ini menghantam seorang Dodi yang memegang palu. Momentum serangan Xiao Yan benar-benar sangat kuat hingga mampu membelah gunung dan pada saat ini benar-benar menghancurkan kelapa dari si Dodi. Lesatan pedang kuno api surgawi Xiao Yan ini benar-benar tidak berhenti setelah menghancurkan kelapa Dodi bintang tujuh yang memegang palu. Pedang kuno api surgawi langsung dilesatkan ke arah Dodi bintang tujuh yang pada saat ini memegang kapak. Sementara itu di sisi lain sosok Dodi yang memegang kapak ini benar-benar sangat beruntung karena berhasil lepas dari serangan spiritual Xiao Yan. Tetapi pada akhirnya serangan Xiao Yan ini benar-benar sangat cepat dan benar-benar sudah mendekat. Ia pun segera mengeluarkan perisai perak dan benturan segera terjadi dengan si pria yang pada saat ini melesat dan menghantam tanah. Meskipun Dodi yang memegang kapak ini tidak mati tetapi pada saat ini armor yang dibentuknya benar-benar penyok dan retak. Lengannya pada saat ini juga merasa mati rasa dan seteguk darah segera keluar dari mulutnya. Ia buru-buru menstabilkan tubuhnya dan menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya tertegun oleh serangan dari Xiao Yan. Jika saja ia terlambat untuk membentuk perisai tentu saja ia benar-benar akan musnah. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini mengatur nafas sebelum akhirnya Xiao Yan sedikit terkejut. Dan Yan Su Xin dan Lang Cu pada saat ini menunjukkan keterampilan bertarung mereka dan melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini kembali memanfaatkan jiwa untuk melesatkan teratai api. Pada akhirnya serangan ini benar-benar berhasil diblokir dan Xiao Yan kembali bersembunyi dengan tenang setelah provokasinya. Dan Yan pada saat ini benar-benar sangat marah dan ia pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening. Kemarahan Dan Yan pada saat ini benar-benar melonjak hingga pada akhirnya ia merobek sepeda staring milik Mas Piano Eh Paino. Dan Yan pada saat ini kembali berteriak kepada semua anggotanya untuk melakukan keterampilan bertarung tim. Mereka harus menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin dan bergabung dengan Dan Yan. Mendengar hal ini dua orang pemimpin kelompok Pil Palace yang bernama Sui Wu dan Yiluo pada saat ini bergegas mendekat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini yang bersembunyi di lautan api benar-benar terkejut saat mendengar perintah Dan Yan. Ini adalah sesuatu yang dikhawatirkan oleh Xiao Yan ketika Pil Palace mengungkapkan keterampilan bertarung tim. Xiao Yan menyadari keterampilan bertarung tim dari Pil Palace ini kurang lebih sama dengan keterampilan bertarung tim yang dimiliki kelompok Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan berpikir mungkinkah Long Yi dan Xiao Zhan pada saat ini benar-benar masih bisa bertahan. Dua orang pemimpin dari kelompok Pil Palace yang bernama Sui Wu dan Yiluo pada saat ini benar-benar akan menjadi ujung tombak. Kedua kelompok ini yang sebelumnya telah berhadapan dengan kelompok Xiao Zhan dan Long Yi tentu akan memiliki peningkatan kekuatan. Pada akhirnya setelah kedua tim Pil Palace ini memulai keterampilan bertarung tim, tekanan pada kelompok Long Yi benar-benar menjadi semakin besar. Sementara itu meskipun kelompok Xiao Zhan mendapatkan tekanan yang juga kuat pada saat ini mereka masih bisa berhadapan dengan kelompok Pil Palace. Pertempuran di antara kelompok Long Yi pada saat ini hampir semuanya mengandalkan pertahanan kuat dari Long Yi. Meskipun di bawah tekanan terus-menerus, Ji Ying dan King Muar pada saat ini masih mencari selah untuk menyerang secara diam-diam. Di sisi lain pada saat ini Xiao Yan memusatkan energi dokinya kepada Long Yi. Tetapi Xiao Yan pada saat ini belum berniat untuk segera muncul dan membantu kelompok Long Yi. Xiao Yan pada saat ini tidak ingin membawa Dan Yan dan tiga orang lainnya menuju ke arah kelompok Long Yi. Namun meskipun begitu pada saat ini Xiao Yan masih siap untuk muncul menyelamatkan kelompok Long Yi dengan kekuatan spiritualnya. Sementara itu di sisi lain, Xu Xin pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan ada sedikit lebih banyak kekhawatiran di matanya yang serius. Ternyata meskipun keterampilan bertarung tim Pil Peles ini sama dengan keterampilan bertarung tim milik Xiao Yan dan yang lainnya. Tetapi efek yang dihasilkan oleh keterampilan bertarung ini benar-benar sangat besar. Jika dibandingkan dengan keterampilan bertarung milik kelompok Xiao Yan, keterampilan bertarung dari Pil Peles ini benar-benar akan merugikan setelah penggunaan. Tetapi pada saat ini satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah melaksanakan keterampilan bertarung tim ini. Yang bisa ia lakukan pada saat ini hanyalah melindungi Dan Yan ke sisi lautan api ke arah kelompok Long Yi. Bersamaan dengan itu, Langcu juga bergegas ke sisi lautan api ke arah kelompok Xiao Zhan. Pada saat ini, kelompok Xiao Zhan dan kelompok Long Yi benar-benar digemper oleh keterampilan bertarung tim yang ditunjukkan oleh Pil Peles. Kedua tim dari Pil Peles benar-benar melancarkan serangan yang lebih agresif terhadap kelompok Long Yi dan Xiao Zhan.